Marak beredarnya aplikasi ponsel pintar dengan konten LGBT menimbulkan polemik sekaligus kekhawatiran di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menilai pemerintah hingga saat ini belum menunjukkan ketegasan terhadap para pembuat aplikasi ponsel pintar dengan konten LGBT. Bermunculannya sejumlah aplikasi kencan dengan konten LGBT pada ponsel pintar menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pasalnya selain banyak pengguna ponsel pintar berasal dari kalangan anak-anak, ternyata aplikasi dengan konten LGBT mudah diunduh. Anggota Dewan Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, membenarkan bahwa aplikasi dengan konten LGBT khususnya perusahaan aplikasi asing sulit dikontrol karena berada di luar otoritas hukum Indonesia. Hingga saat ini DPR bersama pemerintah terus membenahi sektor ini. Kalau sosial media terutama aplikasi perusahaan aplikasi asing ya yang kemudian masuk ke pasar Indonesia. Ini juga kan sedang kita benahi ya. Kalau tidak salah menteri juga akan segera mengeluarkan peraturan di mana tentu harus ketika masuk itu pertama menggandeng operator Indonesia dan yang kedua juga harus katanya ada wacara untuk membuat mereka membangun badan usaha tetap gitu di Indonesia. Sehingga ini sebelum masuk ke konten ya, sehingga mereka tidak cuma lewat aja ke Indonesia tapi juga menyumbahkan pajak kepada negara. Selama ini kan tidak. Pemerintah harus mengeluarkan aturan mengenai aplikasi-aplikasi yang berbasis internet terutama yang asing yang masuk atau beroperasi di Indonesia. Itu salah satu cara atau mungkin satu-satunya cara yang efektif untuk kemudian membantu filterisasi dari konten-konten yang tidak patut atau tidak lain.